Terima kasih telah menonton! 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 kalau misalkan ini kebuka dia cenderung mobil ini maunya keluar tapi kalau misalkan dia cenderung ini agak sedikit mirip-mirip sama yang sebelah kiri udah otomatis pasti mobil cenderung parabolanya parabolanya ke dalam tapi kalau keluar cuma banyak lagi, kalau misalkan lebih sama oh kita lihat patah nih, mobil gue udah patah nih kok udah patah, kok masih ngelipat sih, kenapa? karena semua sama pas lagi ada body roll semua kan, dia bukannya jalan tapi malah nge-rem karena ada cenderung dorongan gravitasi ke depan bukan semuanya otomatis kita mikirin ke samping karena dorongan roda belakang aja ke depan kecuali kayak forklift ke sini baru bisa dah itu dia itu yang orang lupa dianggap nih full lock nih dia begini tapi lu mesti pikirin bahwa roda ini kan bukan jalannya miring tapi jalannya ke sana jadi lu mesti tahu dia pasir segimana nih ya makanya gua gak terlalu menganjurkan ini full lock 90 derajat karena 90 derajat ini kan lu bener-bener nge-cross dia punya lu arah bannya ke sana ban depan ke sana, ban depan ke situ jadi ya gak akan jalan sih sebenarnya pasti melintir kalau dia agak begini dikit dia akan sedikit ngebuka untuk ngedorong makanya gua suka kerendang suka isang sih pan kalau lagi dim nih suka gua dorong nih oh lebih enak nih gitu loh kalau ditolong patah juga lu pasti begini nih iya kalau patah otomatis gak ada para orang keluar betul sekarang eee untuk caster gimana pan untuk caster kit nih caster yang yang enaknya dia kalau caster sih kan rata-rata sekarang kita pakai costernya di kalau mulut gua sih sekarang gak ada gede banget sih main casternya iya paling cuma sekitar 2 sampai 5 derajat sih gua pernah-pernah ngitung buminya cuma 2 derajat 3 derajat kemarin oh gitu ya iya jadi kalau misalkan kita hukum untuk kudisi ya di 5 atau 7 sih ada sih om ya pada saat IP log iya tapi kalau saya ada lalu paling 2 ngebuka aja makin-makin gede pas lagi posisi dari netral terus sekarang kesini ya emang gak besar tapi pas lagi patah emang agak besar maksimalnya di 7 maksimalnya di 2 karena kalau misalkan caster yang terlalu besar gua udah pernah cobain caster paling besar oke eee dari style aku ya diliatnya enak tapi buat cenderung ngubur si leader untuk para bola keluar sehingga kecil dia agak susah maunya tinggal gede mulu oh oke jadi kita terlalu banyak eee main di trota main di trota ya berarti lu habis tenaga buat mendorong dia ya eeeh gitu oke 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 karena kan yang kena kan di ujung sisi sini kan iya betul eee jadi terlalu 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 nge grip lah ibaratnya dia ya iya terlalu nge grip oke pan kalau untuk kita sekarang eee eee caster nih apa eee anchorman udah 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 jelas nih sebenernya eee lebar anchorman ada pengaruh gak eee dengan si posisi si eee band ini sebenernya kalo misalkan ekramennya udah dapet ya mau pake offset berapapun bisa om oke cuma baik lagi kita liat mentok gak nih sama si arm mentok gak nih sama si knuckle mentok gak sama si throat end apa iya kan sama si throat end mentok apa engga cuma kan kalo misalkan kita main offset kecil ya kita baik lagi armnya dipanjangin cuma kita liat maksimal sekarang kan regulasi kan budi jangan sampe keluar banget kan tuh jangan sampe keluar banget sama budi cuma kalo misalkan sampe keluar gitu dilatih juga enak tapi emang efeknya kalo misalkan depan itu trackuitnya lebih lebar iya otomatis mobil pasti lebih antar iya kit gua kit gua lebar banget depan depannya tuh lebar banget udah dari 22 cuma kalo emang mau mau keliatan mobilnya cakep bagus liatnya ya belakang mungkin kita kecilin kali ya iya depan pake hex berapa 3,5 sih paling kecil kan 3,5 3,5 3,5 depan kita sesuaiin semua fender tapi belakang agak masuk tapi oke lah enak manis nah kalo sekarang nih kan kita ada perubahan KPI nih ini KPI yang sekarang ini yang gua pake gua bilang kan versi 2 nih versi 2 ya kan yang notabene bisa di set ya kita punya jarak-jaraknya ini nah idealnya enak berapa Pan? ideal KPI nya? iya kalo hitungan KPI sih idealnya sekarang kita ngikutin di kayak yang di manual buka aja sih om ya kalo yang KPI yang versi saat itu kan kalo gak salah dia cuma cuma 1 cuma kan dari 0 ke 7 derajat ya langsung ya loncatnya kalo gak salah? eee dia loncatnya langsung ke 3mm ya 3mm itu sekitaran kayak casternya di eh bukan 3mm deh 4mm 4mm kan? casternya itu di atas 4 apa ya di atas 10 di atas 10 kan? ya kalo dia dari 0 langsung 4mm nah langsung 4mm kalo disini kan kita bisa adjust kan mulai dari 0,5 1mm 1mm sampai 2mm iya sekarang sih kita lagi enak pake di 2mm oh iya sih karena casternya gak terlalu besar kan? gak terlalu besar dan kata lu bahannya tuh gak terlalu ibarat orang tuh kalo keliat tuh pas dibuka tuh bahannya mau jatuh iya mau jatuh wah gitu kayaknya gak begitu banget itu mercy banget tuh mobil-mobil mercy kan begitu kalau di peksa iya tapi itu buat switchback agak enak om switchback cepet gak bisa makanya itu pelan tuh lemak banget switchback cepet pasti 70% bikin ngelipet ada oh gitu apa sih resikonya ya resikonya 70% buat ngelipet pasti nah sekarang gini Pan kita ada increment KPI udah nah settingan untuk depan ini menurut lu sampai optimal kira-kira patokannya gimana nih apakah posisi shock juga atau shock depannya akkermen hmm kalo sekarang kita setting akkermen dulu deh hmm kalo misalkan kita misalkan posisi shock sekarang kita ikuti manual book ya misalkan kita pusing posisi shock harus gimana posisi shock harus gimana kita coba akkermen dulu kalo misalkan akkermen yang udah dapet nih kita coba lihat tingkat nih kalo misalkan udah dapet satu mainnya enak kan mainnya enak dari switchingnya enak dari perubahan angle switchingnya angle kecil dulu terus mau ke gede lagi diatur enak terus gak bisa gak langsung kebuka langsung gede dari kecil aja nahan gak bisa nah itu udah pasti akkermennya udah cakep tuh udah enak tuh biasanya kalo yang gak pas tuh angle nya gak bisa kecil langsung ke gede nah langsung ke gede gak mau kita main di steering langsung maunya gede mulu nah kalo misalkan udah dapet nah kita baru langsung ngerubah shock nah ngerubah shock itu cenderungnya bisa ngebawa kit oh ini pas lagi pas lagi nahan cornering gini atau lunge stripper nah posisi mobil kita rasainnya gimana gitu om kayak misalkan kan ada yang pas lagi kita tahan angle eh ada aja yang goyang gitu perubahan goyangnya itu bukan bukan berarti dari dari steering atau apa itu dari belakang dari belakang loh dari belakang dari belakang dari shock itu pasti dari belakang nah pas dari belakang itu baru kita kita rubah itu sesuai nih sebenernya shock itu sesuai sesuai kebutuhan kita bikin masuk ke dalam dia lebih responsif lebih grip cenderungnya nahan angle nahan angle tapi di speed pelan ya bukan speed kencang kalo speed kencang sih oke dia kan karena ada gravitasnya ngedorong terus masih oke tapi kalo misalkan lagi lagi switching pelan set nahan dia suka banting sendiri oh kalo lu tidur ya iya terus pas pas lu habis switching set switch back lu nge-break nah kalo misalkan posisi shock terlalu tidur pas lu nge-break otomatis pasti palanya langsung kayak understeer ya lurus ya karena itu ada bantingan dari shock dari shock belakangnya yang ngelawan ngelawan ya betul si teori nya gitu tapi kalo misalkan mau coba prakteknya pasti ada yang kayak gitu nah pan kalo kita udah dari depan nih sekarang kita pindah ke belakang beberapa yang apa sih kalo kita sebut tuh mereka pernah bilang toh per belakang nih maksudnya oli belakang harus lebih kental nih eh harus lebih encar pada yang belakang nah itu patokannya tuh ee seberapa jauh nih kalo kaya gue kan sekarang aku pake 250 nih basic nya cuma beda 50 dan ga terlalu jauh kan nah ideal nya berapa sih lu depan lu belakang ini kita baik lagi liat posisi mobil posisi mobil kayak lu ISC nya ada di belakang atau di tengah itu bisa sesuaiin reshock sih sebenernya oke cuma kan kalo misalkan orang tanya yang enak berapa ideal berapa ya kita jawab yang kita pake aja dulu gitu kan kayak misalkan kita pake lu sekarang pake 200 atau 150 ya kalo misalkan ada yang tanya ya kita bisa bilang itu it's okay cuma kan balik lagi kan ya e-shock itu sebenernya kan di-shock itu kan banyak nih ya banyak intinya ga harus lu pake oli-shock gini doang udah enak tapi kan ada si o-ring nya o-ring nya ada stopper-dumper nya terus kita main rebound nya gimana terus kita main travel shock nya panjangnya terus kita main spring rate nya kayak gimana itu banyak sih om jadi ee kalo misalkan mau coba rubah-rubah shock kalo misalkan bener-bener mau mainnya bener kita coba main di redhead nya dulu om redhead di lima setengah dulu deh kita mainin posisi shock rubah-rubah segala macem posisi shock kayak gimana tapi redhead nya tetep 5,5 kalo jadi bisa dapet bedanya tuh ya bedanya gimana kalo misalkan kita asal pindah-pindah doang kan posisi redhead nya beda-beda betul itu kalo sekarang gini gua kan pake arem yang aluminium yang sorted nih ya kan dan gua masih pake stabilizer sih tapi sekarang lagi gua coba cepat tadi tuh gua coba lebih responsif tapi gak stabil bener gak sih iya lebih respon tapi jaga angle nya agak lebih susah bagi gua lebih koreksi ya betul iya sih kadang-kadang lagi suka nahan nahan angle tau-tau eh berubah oh kelebihan iya itu makanya fungsinya superbar sih om tapi kan disitu kan superbar kan ada stepnya kan ada yang medium ada yang soft ada yang hard nah itu semuanya sebenernya balik lagi tergantung surface itu kalo misalkan memang surface-nya kayak gini sih saran sih pake yang di di apa sih medium atau hard yang garis-garisnya ada 4 atau 3 lu pake berapa sekarang? gua pake yang 4 kalo ga usah level yang tebel oh iya lu pake yang hard ya iya itu oke sih nah buat balik switchbacknya lebih cepet om cuma kalo misalkan lu pake yang lebih lemot dia lebih lama baliknya iya terus kalo misalkan lu copot dia lebih ketekan terus iya 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 kan bener kan? iya lebih ketekan terus tapi emang responnya lebih cepet ya pada pake swipe bar sih respon respon kalo kita ngetekin tuh lebih set tapi gitu mesti angle-nya ceredung tapi kelebihan betul sebab kelebihan iya kan? kadang-kadang ngomongin yang depan angle-nya gedean kita iya iya betul mesti cari aman kan? iya kan? dari gitulah kita ngomongin anchorman sebenernya semua settingan sih ga ada yang salah sih cuma kurang tepat kadang-kadang iya bener kadang-kadang kurang tepat kurang tepat kurang tepat kurang tepat balik ke kitanya karena settingan gua belum tentu pas di opan opan udah pasti gua jadi cari yang tepat buat sendiri sih ya kadang kalo gua suka setting gua minta tolong opan coba deh bukan berarti gua pengen ngejar filan si opan tapi gua pengen tahu bedanya karena lu nyeting sendiri gua terus kan gua kayak ini gua nyeting sendiri saking terlalu nyeting gua gak tau bedanya itu bermasalah masalahnya gitu kan masalahnya di situ saking terlalu nyeting kita gak tau bedanya yang mana tapi kalo ada orang lain yang nyobain dia bisa kasih itu oh nih mobil lu berubah jadi gua nyeting si A tuh si B yang berubah itu aja sih tapi pada intinya kuncinya kan kita bahas anchorman nih jadi kalo untuk pemain-pemain nih yang sekarang pecinta-pecinta RWD paling penting itu sebenarnya ekrmen itu yang satu paling penting jadi kan banyak orang bilang wah mobil gua ngelipet mulu nih wah ada yang bilang waktu itu kurang kenceng hahaha bawa kekurang kenceng gua bayangin tuh gua aja gak habis pikir bawa kekurang kenceng kotak kayaknya di kencengin bocor halus ya bocor halus gitu lah iya itu sih kuncinya main RWD itu sebenarnya di steering kalo misalkan steeringnya udah pas terus udah otomatis kita mainnya pasti enak nih masalahnya gak tau itu belakangan dulu deh ya muka ngejar biar dia gak bakal nge-refer dulu terus grip depannya agak cepet terus kalian gak kebuka gede dulu terus mas lagi twist back gak langsung kebuka gede harus kecil dulu ya karena gua tau sih kalo anchorman itu lu banyak scope yang bisa mempengaruhi sih gitu loh tapi kita-kita banyak mikirnya gak kenceng padahal lu tau gak kalo ngebut itu urusan belakang urusan terakhir kalo ini udah dapet ngebut itu tinggal gampang banget kalo misalkan anchorman udah dapet nih ngebut itu berkasih gampang berkasih gampang gitu tapi kita konsertasi sama ini salahnya kok gak ngebut ya mindsetnya kita di satu di FDR karena gak ada ABR jadi ya itu lah yang kita mesti rubah sedikit sih lu mesti betulin depan dulu belakang masih ngikutin kok ya bener masih ngikutin gua dapet info juga temen kita drifter juga dia bilang lu depan dulu betulin katanya kalo lu depan udah betul belakang ngikutin karena belakang cuma dorong sebenernya kerjaannya iya ya kan gitu loh jadi lu mesti betulin depan terus kalo misalkan emang dorongan kedepannya mau agak lebih cepet atau misalkan mau agak pas lagi counter begini tapi grip agak majunya agak mau cepet kita bisa main di 2-in belakang 2-in di belakang kita besarin itu mungkin cenderung majunya para bola kecilnya lebih dapet terus kalo misalkan kita main 2-outnya lebih besar dia main para bola lebih besar tapi cenderung engelnya lebih 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 apa sih lebih belakangnya lebih agak liar agak liar pasti karena kan sudutnya dia begini melebar kalo misalkan 2-in dia sudutnya ke dalam ya jadi dorongan kedepannya lebih kita bisa ngerasainya pas lagi jadi cese kalo misalkan kita posisi ya udah di belakang pintunya dia kita posisi disini kalo misalkan 2-innya agak besar pasti udah otomatis pas lagi mau masuk cornering ujung sebelum masuk cornering ujung aja kita udah pasti sejajar sama dia ya gitu itu karna tuvinnya terlalu besar ya itu sih nanti kita bahas lagi ya berikutnya kobrol-kobrol mengenai itu tingkat advance kedua hehehe ini masih basic basic standard baru kita kata bahwa inilah standard yang kita harus lakukan hmm basicnya kalo out of the book sih langsung setting increment aja sih sebenernya udah langsung dapet ya kalo sosis ini kalo lu ikutin maksudnya kalo lu rakit sendiri jadi 2 lu beli gausah dimacam-macamin steeringnya pake standard aja itu sebenernya udah udah dapet udah bisa dimainin udah bisa dimainin kalo out of the box udah enak ya lu tinggal ngerasain aja sih oke gitu aja oke sit sampai nanti lagi ya bye 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 Terima kasih.